Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah membentuk tim Command Center serta menggerahkan tim investigator. Hal itu untuk mendukung upaya pencarian pesawat dari maskapai LNR yang jatuh di perairan Tanjung Karawan, Jawa Barat pada 29 Oktober lalu. Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah membentuk tim yang diterjunkan ke lokasi untuk mencari kotak hitam pesawat. Tim KNKT juga telah menurunkan alat Rigid Invalidable Boat atau RIB dengan membawa peralatan multi-beam sonar dan ping locator untuk mengisir lokasi yang diperkirakan merupakan titik impact pesawat lain RJT 610. Tim dari KNKT yang berjumlah 8 orang masih berada di lokasi sekitar titik impact di mana kotak hitam atau black box pesawat lain RJT 610 berada. Selamat siang, selamat siang. TNI KNKT masih berusaha mengumpulkan seluruh data yang terkait dengan kejadian pencerahan resmi. Baik data lapangan, maupun data bayar disuruh. Kedua, pada sejum malam, 29 Oktober 2018, IKNKT telah merata di kapal Bangunan Jaya 1 milik BPPC untuk bergerak di lokasi kapal Bangunan 1 telah sampai di lokasi pada jam kurang lebih pukul 06.00 p.m. Jadi selasa pagi dan bergerak di lokasi dengan side vision for data atau disitu dengan SMC dari Badan Nasional Pertanian dan Pertanian dan Pertanian.